Oke sekarang kita ada di Kampung Blokok Sekarang ada rencana buat penanaman tumbuhan bakau Mangroof Oh iya Mabak Mangroof Mangroof bakau Bareng Kakak Ngupuk Siapa sih Ayu ya? Ayu Ayu Sekarang lagi sama teman-teman Bahari juga Yuk Ayo Masa sekarang sama Mbak Seta Mbak Seta itu dari Dinas Tinggukan Hidup Kami Dinas Tinggukan Hidup Sekarang lagi bekerja sama sama Kakak Ngupuk Situ Bondo Untuk penanaman Mangroof di area Kampung Blokok Kenapa Kampung Blokok? Karena satu, Kampung Blokok adalah lahan konservasi kita Jadi salah satu lahan yang memang kita sediakan Untuk konservasi Mangroof tumbuhnya di Kampung Blokok Seperti itu Untuk kegiatannya sendiri kita menyediakan sekitar kurang lebih 200 bukit Karena proses penanaman kita pun tidak pernah menanam terlalu banyak Karena perawatannya sedikit 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 Tapi mengindahkan hasil yang bagus Boleh tahu kenapa kok mangroof begini di Kampung Blokok? Kalau dilihat dari kondisi, padanya kan kotor nih Kenapa harus menanam Mangroofnya disini? Ya kan kotor itu Jadi salah satu Jadi begini Kembali lagi ke awal Karena lokasi itu biasanya kita survei dulu untuk penanaman Mangroof Dan memang konsennya dinas lingkungan hidup Kampung Blokok adalah salah satu lahan konservasi kita Seperti itu Jadi ada lokasi lain Yang kedua di Pelayan Ada di Gelung juga Ada di Jengkar Jadi yang paling deket adalah Kampung Blokok Untuk manfaat dari penanaman Mangroof itu apa? Untuk lingkungan Kalau manfaatnya Yang jelas sebagai ini ya Penahan abrasi Jadi Lomba tidak langsung ke daratan Jadi masih bisa ditahan oleh Mangroof Yang kedua Karena ini di belakangnya Bawah perusahaan Jadi kami harapkan Mangroof tersebut bisa sebagai penyerap polutan Yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada disini Bisa dari limbah domestiknya Bisa dari limbah lainnya Teruslah untuk Ini mbak Masa pertumbuhannya dari Mangroof sendiri ini Butuh seberapa tahun? Masa pertumbuhannya lama Jadi perlu proses yang cukup panjang Untuk Mangroofnya sendiri Untuk jenis yang kita tanam hari ini Itu adalah Risopora Yaitu Risopora Pronata Sama Risopora Piculata Cuma kalau yang ini Jenisnya lain Ini adalah jenis Bulgaria Jadi Ini kita ambil dari Jengkar Yang memang kita bibitkan Tapi tidak kita tanam Untuk hari ini Karena ini akan masuk ke Area pembukitan kita Di Kampung Belekok Yang sebelah tengah Bedanya apa ya mbak? Dengan yang jenis satunya? Beda Mangroof tuh Banyak sekali jenisnya Oh banyak? Ya, kalau modelnya seperti ini Ada ini Ini brugeria Kalau mau menghafal Nantinya kami ada buku Mangroof Kampung Belekok Jadi tinggal dibaca-baca sendiri Jenis-jenisnya Jadi bisa dilihat di sana Bedanya antara bunga, buah, daun Seperti itu Bisa dilihat sampai ke akarnya Itu beda Ya, karena ini bibit Jadi terlihatnya sama Sama ya Seperti itu Contohnya itu aja Yang bulat Itu Sonerathia Alba Terus yang ada banyak-banyak itu Kita namanya Avisiena Itu kira-kira Kalau tunggu sampai Selebat kayak gitu Berapa tahun gak? Tahun-tahun Tahun-tahun? Ya, jadi Mangroof itu Butuh waktu yang cukup lama Untuk bertahan Makanya kita Bagaimana caranya Untuk melindungi Mangroof tersebut Dan seharusnya Kita juga Menanam Mangroof Mulai dari sekarang Untuk anak cucu kita nantinya Pesan untuk keluarga Terutama Pemuda-pemuda Stubondo Yang gitu-gitu dah Oh ya Gimana? Yuk tanam Mangroof Ya Buat pemuda pemudi Di Kewuatan Stubondo Yuk tanam Mangroof Karena manfaatnya juga banyak Jangan hanya menanam saja Tapi juga Merawat Mangroof Karena merawat Adalah Hal yang lebih susah Daripada menanam Kalau menanam Hanya butuh waktu Paling tidak hanya satu jam Untuk 100 bibit Mangroof Kalau melihara Bisa bertahun-tahun Jadi Ayo menanam Tapi Rawat juga Mangroofnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih